Mengantisipasi penyebaran virus corona pasca mudik hari raya Dolfi Tri Pemprov DKI Jakarta memperketat aturan masuk ke Ibu Kota. Bagi yang tidak memiliki surat izin keluar masuk, tidak akan bisa kembali ke Ibu Kota. Selasa pagi, petugas gabungan dari Dishub, Satpol PP dan Polisi Polda Metro Jaya pemeriksa kendaraan yang masuk ke Jakarta di checkpoint Kalimalang, Jakarta Timur. Pemeriksaan diutamakan pada kendaraan yang memiliki plat nomor dari luar kota Jakarta. Bagi kendaraan yang tidak dapat menunjukkan identitas caputatapek dan surat izin keluar masuk atau SIKM, diminta petugas untuk putar balik. Pengawasan diperketat sebagai langkah antisipasi lonjakan arus balik lebaran. Kebenatan arus lintas terjadi karena sebagian besar aktivitas perkantoran sudah aktif kembali. Untuk kendaraan dari luar daerah yang kita putar arah kembali ke asal itu ada dua kendaraan tadi. Ada juga tadi berplat luar daerah tapi dia bisa menunjukkan identitas DKI Jakarta. Tadi kita persilakan untuk lanjut berjalan. Sanksi sesuai pergumpat tujuh, yang pertama pilihannya adalah karantina selama 14 hari. Atau yang kedua itu putar balik arah dikembalikan ke asalnya. Sementara itu di Simpang UI Depok, Jawa Barat, petugas pengamanan memeriksa setiap kendaraan yang akan masuk ke Jakarta. Mobil yang berplat luar daerah diperhentikan dan memeriksa kepemilikan SIKM dan identitas diri. Hingga kemisi yang sedikitnya 25 kendaraan harus putar balik karena tidak memiliki SIKM Jakarta. Selain itu, petugas juga memeriksa penerapan PSBB, yaitu penggunaan masker serta kapasitas penumpang dalam satu kendaraan. Tim Liputan Ainews melaporkan.